Klasemen Grup C, Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tertahan, Arab Saudi melejit ke atas. Update Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah Timnas Indonesia menahan imbang Australia. Pada selasa 10 September 2024 malam WIB, membuat jalan Timnas Indonesia untuk lolos keputaran final Piala Dunia 2026, makin terbuka. Ada pun hasil Timnas Indonesia versus Australia yang berlangsung di stadion utama Glora Bung Karno berakhir dengan skor imbang 0-0. Pada laga ini, sejatinya Timnas Indonesia sempat mengejutkan dengan langsung menekan pertahanan Australia sejak menit pertama. Tercatat, Timnas Indonesia menciptakan dua peluang langsung saat pertandingan baru berjalan kurang dari satu menit. Namun penyelesaian kurang klinis dari Rafael Struik dan kawan-kawan, membuat skor Garuda gagal menciptakan gol cepat pada menit pertama. Di sisi lain, serangan skor Radis dari Australia di sepanjang pertandingan gagal berbuah gol, pertahanan solid yang dikomandoi Jay Idzis dan kawan-kawan, membuat skor imbang 0-0 hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia mendapat tambahan 1 poin di papan klasemen grup C. Saat ini, Timnas Indonesia berada di urutan keempat dengan koleksi 2 poin, sementara Australia berada di peringkat kelima dengan baru meraih 1 poin saja. Ya, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang terbuka lebar. Diketahui, dua tim teratas yakni juara dan runner-up grup dari putaran ketiga ini berhak langsung tampil ke Piala Dunia ke-2026, sedangkan tim yang berada di posisi ke-3 dan ke-4 akan lanjut ke putaran ke-4. Kualifikasi Piala Dunia 2026, pada waktu yang bersamaan, Arab Saudi sukses memuncaki klasemen grup C setelah comeback dramatis atas China. Berlangsung di Dalian Suoyuan Football Stadium, hasil China versus Arab Saudi berakhir dengan skor 1-2. China sejatinya mampu mencetak gol lebih dulu, berkat gol bunuh diri Ali Lajani pada menit ke-14. Bahkan, Arab Saudi harus bermain dengan 10 orang pemain, karena Mohamed Kanor dikartu merah pada menit ke-19. Namun, Arab Saudi mampu bangkit berkat dua gol Hasan Kades 39 dan 90. Kemenangan ini membuat Arab Saudi menggeser Jepang dari puncak klasemen untuk sementara, karena baru akan berlaga malam ini, pukul 23 WEB melawan Bahrain. Kini, tim berjuluk Green Falcons itu memuncaki klasemen dengan raihan 4 poin, sementara China menjadi juru kunci grup C dengan nirpot.